Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang kita bisa bertemu lagi di channel ini Kita belajar bersama Sinau bareng Bila mana setelah menonton video ini kalian ada pertanyaan Silahkan ketikan pertanyaan kalian di kolom komentar Apalagi jika ada saran atau usulan Yang bisa membangun channel ini Itu yang ditunggu-tunggu Oke teman-teman sekalian video kali ini Gue akan berbagi pengalaman mengenai tips Bagaimana caranya agar proses editing video Menggunakan software editing Adobe Premiere Pro Bisa berjalan dengan lancar dan sukses Tentunya menggunakan laptop dengan kapasitas RAM 4GB Seperti laptop yang biasa gue pakai Untuk membuat video tutorial Kenapa gue bahas masalah ini Karena sudah pasti apabila laptop dengan kapasitas RAM 4GB Akan terasa berat menggunakan software Adobe Premiere Pro Karena proses editingnya akan banyak memakan RAM Sehingga kalau RAMnya minim Maka akan banyak loading-loading Terutama saat penggunaan banyak efek Ini butuh waktu untuk membukanya Bisa-bisa malah stuck Bahkan ngehank Karena idealnya RAM yang support digunakan untuk software ini adalah RAM dengan kapasitas minimal 8GB Di atasnya tentunya akan lebih baik Bisa saja laptopnya kita upgrade RAMnya kita naikin PGA-nya juga kita upgrade Tapi ini akan membutuhkan cost yang cukup lumayan Tidak usah khawatir Kalian bisa menggunakan tips-tips seperti yang gue lakukan untuk menyikapi hal ini Ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan Agar Premiere Pro di laptop RAM dengan kapasitas 4GB ini bisa berjalan dengan baik Perlu diingat-ingat Yang pertama Hapus semua cace Baik yang ada di Premiere Pro maupun yang ada di laptop Agar RAM pada laptop memiliki ruang yang cukup saat kalian menggunakan Adobe Premiere Pro Cace itu file-file sampah ya Pasti kalian sudah pintar semualah Caranya seperti apa? Oke simak caranya seperti ini Baik kita akan menghapus cace-cace di Adobe Premiere Pro dan di laptop ya guys Kita hapus dulu cace yang ada di Premiere Pro Di sini kita ke edit ya Kemudian kita ke preference Lalu kita ke media cache Nah di sini bisa kalian lihat Di sini nih media cache Di sini delete unused media cache file Ini hapus ya file-file yang tidak digunakan Di sini kita klik delete unused Kita tunggu Baik kalau sudah kita oke kan Kita close Adobe Premiere Pro nya Oke Lalu kita ke file ya Ke file Di sini kita file kita buka Kemudian kita ke dokumen Di sini Lalu kita ke Adobe Dan di Premiere Pro nya kita klik Nah di sini ada 12,0 ya Ini versi 12,0 Ini kita klik kanan aja Lalu kita delete Oke Setelah itu kita close lagi Langkah selanjutnya kita ke searching Di searching ini Kita ketikan Persen time persen Lalu di atas ini ada tulisan Persen time persen Kita klik ya Kemudian Setelah itu Di sini ada Catch ya Di sini ada cace Bisa kalian lihat ya Cace-cacenya ini Nah ini Kalau kalian belum pernah menghapusnya Pasti numpuk ya Banyak sekali Sampai ke bawah gitu ya Ini kita klik aja Salah satunya Kemudian kita ctrl A Nah dia akan terblok semuanya Lalu klik kanan Dan delete Skip Di sini kita skip Oke Nah setelah itu kita close lagi Kemudian Kembali ke searching Kita pilih run Kita ketikan run Kita ketikan run Kemudian kita klik di sini Di run nya ya Kemudian kita ketikan Time Time Kalau tadi persen time persen Kalau sekarang itu time Oke Kita oke Nah di sini ada cace Seperti tadi ya Kita klik aja Langsung ctrl A Dan delete Oke Kita ke Searching kembali ya Kita ke searching kembali Kemudian kita ketikan run lagi Kita klik di run ini Yang tadinya kita ketik time Sekarang kita ketikan prefetch Prefetch Nah seperti ini tulisannya ya Prefetch Kemudian kita oke kan Di sini kita klik continue ya Kita klik continue Nah di sini ada cace ya Kalian bisa lihat sendiri Di sini banyak banget tuh Apalagi yang belum pernah dihapus sekali Ini akan banyak sekali seperti ini Oke Kita klik salah satunya Kemudian kita ctrl A Dan kita klik kanan Kemudian delete Pilih skip Oke Langkah selanjutnya Kita ke disk PC ya Kita ke disk PC Nah ini Ke disk PC ini ya Nah di sini Kalau kita klik Dia akan ada Keterangan seperti ini Kemudian Kita coba klik disk PC Nah ini klik disk PC nya ya Disk PC nya ini Di local disk Ini kita Properties dulu ya Properties Kita properties dulu Nah setelah di properties seperti ini Ini ada tulisan disk clean up Kita klik Oke Kita oke aja ya Langsung kita oke aja Delete file Ya jika sudah kita oke Kemudian kita kembali ke Satunya lagi ya ini Disk C Kalau kalian ada disk E Nah ini disk C nya Kita klik kanan Properties Kemudian kita disk clean up Ya kemudian kita Klik oke Delete file Kita tunggu Ya kita klik oke Kemudian kita close Ya disk PC nya Atau file nya Nah sekarang kita buka lagi Premiere Pro nya ya Ini sudah kita bersihkan dari CAC yang ada di Premiere Pro Kemudian kita sudah membersihkan juga CAC yang ada di komputer Ya ini semuanya sudah bersih Total Sekarang kita buka Adobe Premiere Pro nya Lihat loading nya cepat ya Karena ringan Tuh sudah langsung terbuka ya Loading nya cepat Nah Seperti kalian lihat guys ini Ini adalah tampilan Adobe Premiere Pro Baru di install Karena sudah kita bersihkan semua CAC nya Dan ini Akan ringan sekali Jika kita akan mengedit Membantu Meringankan ya Karena tidak ada file Di dalam Tidak ada CAC di dalamnya Susah banget ngomongnya ya guys Sudah seperti ini Disini ada tulisan skip Kita skip aja ya Kita skip Oke Disini kita oke ya Nah tinggal kalian Pilih new project ya Oke ini kalian akan Apa namanya Kalian Umpama gue akan Ngasih tulisan test aja ya Disini ya Nama project nya itu test Oke ini aja sebagai contoh Kemudian Brows nya ya Ini hanya contoh Langsung gue oke aja ya Nggak usah disimpan dimana-mana Kita lihat Tampilan awalnya Nah ini guys Belum ada sekuen disini Ini masih baru Seperti kalian baru menginstallnya Akan memulai Adobe Premiere Pro Ini sudah tidak ada sampah ya Ini baru akan membuat sampah baru Oke seperti itu guys Mudah sekali Yang kedua Convert video yang akan kalian edit Usahakan pengambilan video Diambil dengan menggunakan kamera yang cukup bagus Atau juga bisa menggunakan HP yang beresolusi baik Convert ukuran file videonya Di bawah video aslinya ya Di bawah sedikit Misal Ukuran 1920x1080 Di convert ke 1280x720 Kalau kalian pakai 4K Berarti Convert ke 1920x1080 Dan seterusnya Di convert di Bawahnya sedikit Loh mas nanti Kualitas gambarnya Berkurang dong Gak usah khawatir Perbedaannya Gak begitu signifikan Makanya Gua sarankan Pakai kamera Atau HP yang beresolusi bagus Agar pada saat di convert Hasil tetap bagus Convert video Bisa dilakukan Menggunakan Aplikasi Compress video Yang bisa kalian Cari di Playstore ya Disitu banyak pilihannya Tinggal download aja Oke Sekarang Gua akan Coba Meng-convert video ya Ini Yang biasa Gua lakukan Gua meng-convertnya Biasanya melalui HP Dan aplikasi yang gua gunakan Ini Kompresi video ya Kalian bisa download Di Playstore Ataupun Aplikasi-aplikasi lain Yang memang Support untuk Meng-convert video Nah yang ini Akan gua klik ya Oke Di Kamera ya Nah ini Ada Yang ini nih Yang sebelah kiri Sebelah kiri Nomor 2 Dari atas Yang 21,6 MB Ini akan gua Convert ya Dan kamera ini Yang gua gunakan Itu kamera HP Dengan ukuran 1920x1080 Gua selalu Menggunakan itu Untuk kamera HP gua Ini akan gua Klik yang ini ya Nah Ini 21,6 MB Ini akan gua Compress Atau gua Convert videonya ya Di Ini pilihannya Compress video Nah disini ada pilihan Ini ada pilihan ya Disini ada 720p Ukurannya 1280x720 Disini ada 480 Ya kita Kita tidak akan Kebawah ya Banyak sekali pilihannya Berhubung Video aslinya itu 1920x1080 Gua akan Mengconvertnya Di bawahnya Yaitu 720 ya 720 disini Jadi ukurannya 1280x720 Dan ini Hasilnya menjadi 9,8 MB Kalau yang tadi kan 21 ya 21 MB Diconvert menjadi 9,8 MB Dan ini Nilainya Lebih kecil ya Kapasitasnya Jadi Apabila kita Drag ke Premiere Pro Maka Akan lebih ringan Pada saat Pengeditannya Dan kualitasnya Tidak jauh berbeda Ini kalau gua klik ya 720 Maka dia akan Meng-compressnya Seperti ini guys Seperti ini Oke Sudah jadi ya Ini sudah jadi Oke Seperti itu Cara meng-convert Video Yang ketiga Apabila terdapat Garis merah Pada timeline Saat setelah Penggunakan efek Lakukan render Efek into out Agar garis merahnya Hilang Karena kalau dibiarkan Akan menghambat Proses dalam Editing videonya Ibarat Lampu lalu lintas Kalau warnanya Merah berhenti Kuning hati-hati Hijau boleh jalan Gak jauh beda Sama warna Pada garis timeline Yuk kita lihat Contohnya berikut ini Oke guys Kali ini Gua akan Merender yang namanya Garis merah Pada timeline Ini garisnya Garis kuning ya guys Biasanya garis merah Timbul setelah Penggunaan efek Ini akan Gua kasih efek Gua akan membuat Transisi Transisi Disini akan Gua kasih efek Nah tuh Lihat kalian Ini merah Ini gua akan Kasih efek Nah yang satunya Lagi Disini Gua akan membuat Transisi Transisi Sphin Nah Ini Masih ada Garis merah Kalau kita apply Kalau kita apply Nah seperti ini Kita apply lagi Nah Masih agak kasar ya guys Karena ada garis-garis merahnya gitu Ini Spin Transisi ini Ini akan halus Apabila Garis-garis merah ini Kita hilangkan Karena garis merah ini Termasuk bagi gua Menghambat Daripada Jalannya proses editing Dengan menggunakan RAM 4GB Bagaimana cara Menghilangkan garis merahnya Kita ke Sequence Disini Ada pilihan Render Effect Into Out Disini kita klik Nah maka dia akan Merender Untuk menghilangkan garis merah ini Kita tunggu Oke sekarang garisnya sudah hijau ya guys Yang tadinya merah sudah hijau Ini artinya proses editing bakal berjalan dengan baik Kita lihat aja transisinya dia akan lebih halus ya Ini kita lihat ya Nah kan lancar Oh jadi keren gitu guys Jadi seperti itu Cara menghilangkan garis merah Yang bakal menghambat proses editingnya Yang keempat Lakukan nest pada saat file mulai terdapat penumpukan Seperti apa? Ini contohnya Oke guys Sekarang gua akan Menunjukkan masalah nest video Apabila kita sudah Proses editing ini Video bertumpuk-tumpuk ya Dengan efek yang bertumpuk-tumpuk Ataupun lain sebagainya Penambahan-penambahan Proses editing ini Ini kita lakukan nest Yaitu Kalau memang ini sudah tidak ada perubahan lagi Maka kita block Klik kanan Kemudian kita nest Ya Sama dengan yang ini pun Ini kita block Kemudian kita klik kanan Dan nest Dan video yang bertumpuk ini Pun sama Kalau memang sudah tidak ada penambahan lagi Kita block aja semuanya Klik kanan Kemudian nest Nah Ini Ini dimaksudkan agar Bisa meringankan Proses editingnya Sedikit banyak mungkin Mempengaruhi ya Daripada Banyak bertumpuk-tumpuk file Seperti tadi Dan pada saat render pun Ini akan meringankan Daripada render itu sendiri Atau di export ya Seperti itu Dan yang terakhir Yaitu tips yang kelima Hindari penggunaan aplikasi Secara bersamaan Karena kinerja Adobe Premiere Pro Akan terasa berat Berikut contohnya Oke berikut ini Aktifkan terus gitu Kita bisa Klik kanan ya Kita close Close aja Semuanya kita close Kita close Semuanya agar Kinerja Adobe Premiere Pro ini Menjadi lebih ringan Seperti ini ya Kita close Closein aja Oke Biar Yang bekerja Hanya Adobe Premiere Pro Ataupun salah satu aplikasi Yang memang sedang Diperjalan Dan sedang diperlukan Seperti itu guys Nah itu tadi 5 tips Cara ngedit Adobe Premiere Pro Dengan lancar dan sukses Pada laptop RAM 4GB Cara-cara itulah Yang sering gue pakai Saat menggunakan Software editing ini Kalian boleh coba Sendiri di rumah Mohon maaf Apabila terdapat Kekurangan dalam isi video ini Karena masing-masing Punya cara sendiri-sendiri Senang bisa berbagi tips Dengan kalian semua Silahkan subscribe Dan aktifkan loncengnya Apabila kalian suka Dengan video ini Dan nantikan video berikutnya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh